Hai wuhu yo imamen ketemu lagi sama gue senpai pai pai asik oke braai jadi ini adalah segmen ke enpai asik tapi kuenpai kali ini tuh beda banget ya jadi kuenpai khusus di channel ini kalian boleh tanya-tanya tentang backpackeran travel tour ke jepang atau kebiasaan orang jepang atau hal-hal yang berkaitan dengan jepang jadi silahkan tulis kolomnya tulis komentarnya di kolom komentar dengan hashtag qnpai oke jadi kalau misalnya kalian tanya-tanya tentang hal-hal pribadi gue gak akan jawab ya tanyainlah ke iya gue aja ya gm di instagram untuk hal-hal yang pribadi tapi kalau misalnya kalian mau tentang jepang baik itu tentang tour travel ataupun tempat wisata kebiasaan orang jepang terus hal-hal yang unik itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar jadi nanti gue akan jawab kuenpai kalian oke dan yang pertama ini adalah yang sering banget kalian tanyain adalah pai kenapa sih orang jepang atau cewek jepang kalau misalnya berfoto atau berpose selalu berpositif ya atau angkat oke jadi ya itu bukan goyang dua jari itu bukan gara-gara orang jepang ya ya kalau misalnya kalian tahu atau misalnya kalian lihat foto-foto orang jepang atau cewek-cewek jepang itu kalau misalnya di foto setelah selalu mengangkat dua jarinya ya atau peace iya jadi yang pertama alasan kenapa cewek jepang sering berpose peace iya karena gue tanyain kedua orang ya yang pertama menurut dia katanya jadi tahun 1960-an gitu di Shinjuku itu ada komunitas hippie ya jadi perdamaian dunia gitu lah jadi ini tuh artinya perdamaian ya perdamaian nah terus tahun 1960 itu apa booming tentang foto peace perdamaian ini akhirnya orang-orang ngikutin ya jadi peace nah terus yang kedua gue tanya ke orang lain dan ternyata artinya adalah nipong buah ini adalah artinya dua buah ya ni itu artinya dua nipong itu untuk kesatuan bunda jadi mungkin nipong nipong itu artinya ya jepang gitu ya jadi gitu ya jadi kenapa alasan kenapa cewek-cewek jepang atau misalnya orang jepang kalau berpose berfoto sering mengangkat dua tangannya ya karena itu ya arti perdamaian dan nipong ya orang jepang oke itu dia simple kan oke jadi buat temen-temen yang mau tanya-tanya lagi tentang Q&Pay silahkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like subscribe dan share ya oke terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di Q&Pay nanti oke bye-bye